Kita lihat-lihat aja dulu Lihat-lihat sih gue gak ada pergerakan ya Kita udah kill 3 dan masih 51 orang yang hidup ya Tadi kayak kedengeran suara tembakan orang Wih tukar, itu dia Itu dia Rip aim, rip aim Oke, halo what's up guys Baiklah, bisa bawa gue Vian dengan hari kita bakal maini Cyber Hunter Yaitu sebuah game mobile Battle Royale Yang katanya agak-agak menggabungkan sedikit aspek parkur dengan Battle Royale Tapi ya, mungkin sama aja kayak PUBG Cuman ada parkur-parkurnya dikit yang lebih intens Tapi ujung-ujungnya sama sih Battle Royale Tapi ya, kenapa tiba-tiba gue pengen mainin ini padahal game ini mobile Jadi ya, kalian tau kalau gue bukan tipe orang pencerita game mobile Dan seharusnya gue gak bikin video ini Tapi kalau kalian pengen tau Akhirnya mereka bikin port untuk PC Dan sekarang gue lagi mainin di PC Bukan pake emulator tapi mengenai klient mereka sendiri Akan gue taruh linknya di deskripsi Jadi jangan lupa untuk cek di deskripsi So ya, kita bakal coba mainin aja Kita disini bakal milih South East Asia Server ya Kita start dulu aja Yang jelas graphic settings This is beta version where it might be like when you first play the game We've detected that the performance of your device is superb Ya iyalah, PC gue gitu loh We recommend choosing the best quality Iyalah, best lah The best gitu loh Gue tuh pengennya tuh yang the best gitu kan Udah rugi kalau beli PC mahal tapi kagak dipake gitu kan Ya, got it Kita bakal langsung mainin aja Gue suka sama desain karakternya Sebenernya deh Cyber Hunter Tapi gue gak bisa mainin karena ya kalian tau lah Kenapa gue tidak suka main game mobile Gue udah sering ngomong itu di livestream Ya, gue gak tau karakter apa yang bakal kita pake Zero atau Max Jadi ya udah lucu ya Jadi isinya perbedaannya tuh tinggi sekali ya Maximum yaitu Max dan Zero, 0 Ya, karena gue gak suka karakter cowo Karena gue kurang suka karakter cowo Jadi kita bakal pilih karakternya cewek Dan gue juga gak tau apa fungsinya karakter cewek Di sebuah game Tapi ya Lebih estetik aja sih Jadi ya kita confirm untuk pilih Zero aja kok gitu Kita pilih yang kawai-kawai gitu kan Cari yang rada-ada lucu dikit Biar jelas-jelas ketahuan hode gitu Gue pengen pake yang rada-rada elegan gitu Ada gak elegan Ini keliatan elegan tapi tampang-tampang jahat Gak mau Ini What the heck is this Kayak Billie Eilish Ini siapa ini Oh, blushing Tapi dagunya kok panjang banget kayaknya Gak mau Simple Kuih Version Ada lagi mukanya rupanya ya Oke siap Apa yang perlu gue customize Makin gede dong mukanya Gak mau Ya mukanya yang biasa aja Yang cute-cute Yang cute-cute kawai-kawai Gue gak suka cewek yang ketebelan bibir byway Oke ini aja Lucu mukanya Yaudah cukup Rambutnya bisa Oh rambutnya bisa diganti rupanya ya Mungkin gue mau Gimana cara kembalin rambutnya kayak yang tadi Mau alay-alay ini warnanya ya Tapi untuk Tapi sebagai Kamuflase kita coba cari yang warna hijau Udah gak hijau Nah Keliatan kayak rumput gak sih Atau kayak lumut Ya mirip sih Dua-duanya sama-sama tanaman Oke Gue gak tau yang mana Ini pokoknya yang penting gue Kayak Oh kayak mata kucing rupanya Yaudah Preview-nya Gue mau ganti jadi Apa ini Ini preview doang ya Ini preview doang ya Gue pengen kostum kayak gini Tapi gue yakin kayaknya gak dapet deh Gitu Gue suka sama game yang kebanyakan skin Kayak gue pengen kostum yang gini For fun gitu Atau gak apa ini Yang casual juga sebenernya oke sih Kayak Ini keren juga by the way Ini apa Kayak pembalap ya Gue lebih suka yang ini sih Lebih Gue jujur aja lebih suka yang ini Paling suka yang ini Paling oke gitu tampangnya ya Ini juga boleh Tapi yaudah lah Kita customization complete Actionnya apa ini Dance-nya gitu banget Ini Yaudah lah Gue gak mau let it dance-nya Jadi yaudah lah Kita langsung start aja Ketap character name Ya Karakter gue seperti biasa Akan menjadi nevoid Meskipun ada beberapa saat Dimana gue menggunakan nama nekois Tapi Ya sudahlah Kalian tau lah Nickname gue pokoknya antara dua itu ya Tapi kalau asandainya gue gak pernah publish di youtube Gue Tentang nickname gue sendiri Berarti yang ngaku-ngaku Untuk itu adalah bukan gue Dan kalau asandainya dia pake nickname gue Tenang aja Gue punya seribu nickname Untuk gue pake selanjutnya Dan kalian pasti akan mengetahuinya Ketika gue main game sesuatu Oke Ya kita confirm aja langsung Ya gue gak tau ya Sebenernya yang gue kurang suka Dari game-game mobile itu Biasanya mereka ada aim assist Ya meskipun gue juga gak bisa menolak sih Karena Agak-agak lucu Kalau asandainya Mereka gak memberikan aim assist Untuk orang-orang yang main di mobile Tapi untuk game-game yang mainnya di PC Kayaknya gak perlu sih Ya UI-nya menurut gue mirip-mirip sama ini ya Mirip sama PUBG mobile ya Ya Namanya game mobile sih kayak gitu sih Ya kita coba klik aja ini Monday Legendary Supply Entah apa ini fungsinya Dapet 100 coin Type blank area to continue Gue kayak Gue kayak yang Apa ya Kudet banget ya sih main ini Tapi ya Laklum lah gue baru pertama kali main gitu Oke Free to open Kita obuk alesatulah Gue gak tau-gak tau dapet apa Entah barang-barang rare kah atau apa Kayak waktu kemain gue main Free Fire Tau tuh dapet Dapet apa tuh Dapet kostum apa Smackdown Buat yang karakter cewek Nightfall Fest Gak tau itu bagus apa enggak Tapi ya sudahlah Mari kita liat Inventory apa ini Do you want to get An awesome pack And score in the game Start your live stream on Nemo TV To get great rewards And cash bonuses Come join us Ya gue jadi kepikiran Untuk jadi streamer di Nemo TV Tapi sayangnya Saat ini gue jadi Lagi Sedang Ingin menikmati Hari-hari gue nge-youtube dulu ya guys Jadi Hehehe Oke kita bakalan coba Untuk battle royale Tapi seperti biasa Gue lebih seneng main satu orang Dan ya kita bakalan coba Main aja Disini gak ada Gak ada First person perspective ya Ya sudahlah Udah entah kenapa Gue udah jarang banget Gak ada game-game yang punya Apa namanya First person perspective Ya sudahlah Kita langsung masuk aja Oke Ke Start Ya langsung dapet tempatnya Disini di path to switch Ya gue gak tau lah itu apa Ya gue sama sekali belum setting Apapun disini Jadi kemungkinan settingnya Masih belum cocok sama gue Dan kewasannya gue mati Di awal-awal ya Harpaklum ya Namanya juga baru pertama kali main Dan Jadi buat kalian yang pengen download juga Jangan lupa untuk cek di deskripsi Karena linknya akan gue taruh di deskripsi Gue juga pengen ngetes Apakah segimana nge-lag sih Sebenernya ya Ya Lumayan nge-lag Lumayan nge-lag by the way Healing device Apa sih ini skill Kok ada skill Price Q2 equip device Main nick switch Coba ini apa ini Gimana sih cara pake Gue gak tau lah Ngomong-ngomong cara pake gimana itu Oh F1, F2, F3 ya Disitu ada Ternyata tombolnya ada di bawah situ ya T ini apa maksudnya Gue gak tau maksudnya apa Ngomong-ngomong kita mainnya Tonjok-tonjokan dulu Dan Shining star The hell is that Gue gak ngerti itu apa Sebentar Ngomong-ngomong ini Mikrofonnya Ditutup aja kali ya Squad voice Oke Setting Soundsnya Gue lupa Ngomong-ngomong Gue perlu mikrofonnya kosongin aja Oke sip Well done Sip Oke Dah Jadi jangan sampai gue tiba-tiba ngomong di dalam game Dan memberikan Informasi akan tempat-tempat gue sendiri Kita bakalan turun di Gue gak tau dimana Ya sudah kita coba di Angela saja Angela nama siapa ya by the way Ya turunnya gimana Oh tekan E rupanya Gue kaya tekan F dong dari tadi Wih Gue baru pertama kali liat cyber hunter Jadi keren ya rupanya Naiknya Naik skateboard 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 jet ski gini Karena juga gue seneng gitu Oh disini ada itunya Markernya ya Dan gue seneng ya Dan gue seneng nge-game ini adalah Meskipun dia itu game mobile Porting ke PC FPS nya gak ngedrop Kayak Waktu gue main PUBG Mobile ya PUBG Mobile sampai sekarang Gue bikin gue rada-rada gak suka itu Masih aja nge-lag-nge-lagnya gitu Walaupun main di portingan PC Terus ngomong-ngomong Barang-barangnya apa aja sih Disini tuh Barang-barangnya Mari kita lihat ada apa Ini Kenapa gue tiba-tiba guling-guling Bandage box Oke apalagi disini Quantum cube Gak tau fungsinya untuk apa Dapat Rifle ammo juga Senjata Oke Disini kita gak ada armor atau apakah Gue bener-bener gak tau Gue bener-bener gak tau itu Apa aja yang bisa gue ambil disini Vortex shotgun Gak gitu What's this Gak tau lah itu Safety ring Advance SMG Ini kita pake SMG aja kali ya Ambilnya gimana Oh F Oke sama aja Berarti mirip-mirip sama PUBG ya Terus Kemana Gue harus pergi Ngomong-ngomong Tempatnya dimana Oh ke sono Void lens Kui Gue bener-bener gak ada Apa-apa gitu disini Ini ngomong-ngomong pemain disini Oh shoot yo Ada orang gak disitu Eh mamamia Oke Dapet kill 1 Dan Gue gak tau Itu sepertinya bot Hey oma bro Come on Mana dia Langsung dibikin Bikin itu dong dia Oke One kill Two kill sih Not bad Ya kita numpang ngeheal Bisa gak sih Oh shoot yo Ngomong-ngomong gimana Cara gue Oh nuduknya pake CTRL Berarti kontrolnya dia mirip-mirip sama Itu ya panamnya Mana sih suara tembakannya dia Oh itu dia Gimana cara gue nengok ke sono Oke Mati dia Sip Kill 3 Dan disini mereka punya Sistem guling-guling Itu gue suka sih Jadi lebih realistik gitu kan Basic helm Rifle ammo Quantum Liberty Liberty alpha Basic rifle Ini fungsinya apa By the way Shotgun ammo Rupanya ya Gue gak tau itu shotgun Atau apa sih sebenernya Sudahlah Ngomong-ngomong sih Kita gak bisa Itu ya panah Gak bisa Kayak tiduran gitu Tiduran atau prone gitu Kayak di PUBG Mobile Mungkin Gue pengen sih Kalau sana bisa kayak gitu Ya kita ambil dulu aja Apapun yang ada disini Helmet Helmetnya gak keliatan di kepala ya Meskipun gue Udah pake tadi kan Udah pake belum sih Items nearby Ya ini udah pake helm Tapi entah kenapa Gak keliatan disini Gue lebih suka kayak gitu sih Jadi gak terlalu Scope Scope yo Jangan lupa scopnya yo Nah scop Sip You pick up dua kali scop Nah Akhirnya ada scopnya ya Lumayan gitu Terus pertanyaan gue Cara pake ini gimana Cara pake madkit Oh tekan tiga rupanya Yuk kita pake dulu ya Apaan nih Kok sending airdrop Oh itu bandage rupanya ya Gue kira apa Yaudah gak apa Mana ada orang gak Seriusly gak ada orang Sampai sekarang gue masih Belum liat orang dari Cara kita ngeluarin motor Gimana ya F3 ya Oh bisa rupanya ya Kuih kita naikin Oh gila naik motor lah tuh Keren juga ya ini game ya Dah Motornya bisa gue tinggalin gak nih Already a vehicle in this location Can't build Jadi sebenernya fungsinya Untuk apa sih itu Ngebikin motor tuh Motornya kita bikin gak tuh Jadi kita gak nyari-nyari motor Tapi bikin motor gitu kan Dan gue gak tau itu cube sebenernya bisa Cubenya itu bisa gue tabung atau gak Harusnya bisa sih Ngomong-ngomong ini Oh udah lengkap ya Equipment gue Gue kira tadi belum lengkap dong Terus guys ini untuk game mobile Menurut gue grafiknya ini bagus banget sih Menurut gue ini grafiknya bagus banget Ya gue gak tau sih Apakah karena gue mainin yang Mau Apa sih PC port Tapi harusnya gak sih Bentar Kalau gitu map kita sudah mulai berpindah ke void lens Gue gak tau apakah Akan ketemu sama musuh Kita liat-liat aja dulu Dari tadi sih gue gak ada pergerakan ya Kita udah kill 3 Dan masih 51 orang yang hidup ya Tadi kayak kedengeran suara tembakan orang Itu dia Itu dia Rip aim Rip aim Rip aim yuk Ada 2 orang Ada 2 orang Mana dia Kayak kill 1 Di belakang gue masih ada lagi Mana tuh Mana dia Masih ada 1 orang lagi disitu Aduh Aduh Loh kok gue mati La 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 What 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 Gak gue gak tau itu Itu ngecit apa enggak Tapi Iya Gue gak tau itu ngecit apa enggak Tapi seperti dia pakai sniper Dan Ya itu sakit sih So ya guys Kita udahan dulu Untuk testingnya Jadi kalau kalian suka sama game ini Jangan lupa untuk Like share dan subscribe Komentar menurut kalian gimana Apakah konten ini kira-kira cocok Untuk di live streaming ini Ketika di Masa-masa kita kehabisan konten Dalam artian Gue lagi malas main game Apapun yang berstory Dan Lagi pengen chill And relax aja gitu Ya guys Jangan lupa untuk Like share dan subscribe And i'll see you guys video Thank you for watching Happy gaming in Bye bye sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax